Halo guys, welcome back to my channel, Heris Jaya Nah, pada kesempatan kali ini, kita gak akan main game dulu Tapi kita akan membuat sesuatu Apa itu? Kalian pasti penasaran kan? Yup, kita langsung aja liat So guys, jadi sebentar lagi kita akan merayakan yang namanya Festival Bacang Dimana kita sebagai keturunan Tionghoa Kita akan merayakannya dengan membuat bacang Dan memakannya secara bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing Jadi hari ini kita akan membuat bacang Oke, kita langsung saja ke dapurnya Jadi pertama-tama kita siapkan dulu bahannya Itu dia bahannya, yuk kita langsung liat Oke guys, jadi inilah bahan-bahan yang kami siapkan Yang pertama itu adalah daun bambu yang sudah direbus dan dibersihkan Kemudian ada beras ketan Ini beras ketannya Dan jangan lupa, ini ada kuning telur Kuning telur yang asin Dan ini ada bawang goreng Kemudian ini ada hebi Tau ya hebi ya, udang Kemudian ini adalah kacang Kacang-kacangan Ini kalau kami sebutnya adalah kacang laci Kemudian jangan lupa juga ini Cabai rawit bagi yang suka yang pedas-pedas Ya, jangan dilupakan Di sini guys, kamu bisa lihat ini adalah isi yang mempengaruhi rasa dari bacang kita Jadi ini adalah daging B2-nya yang sudah ditumis dengan jamur dengan kecap hitam ya Kecap hitam manis Dan kemudian di sini ada kalau kita sebutnya adalah sosis babi Atau sosis B2 Atau dalam bahasa Oke, ini itu adalah laksion Oke, ini adalah sisa bawang gorengnya kalau di sini kurang Jadi bagi kamu yang suka bawang goreng ya, kamu beli sendiri ya Goreng sendiri Untuk kalian yang mau buat bacang halal Ini kalian bisa berganti dengan daging ayam atau daging sapi Kemudian ini boleh pakai sosis Ya, sosis ayam atau sosis sapi Oke, langkah pertama kita ambil dulu 2 buah daun dari bambu ini Kemudian kita lipat seperti ini Setelah dilipat, masukkan peras ketangnya Ya, yang banyak guys ya, jangan pelit-pelit Terus, sedangkan Jadi bagi yang kalian suka makan peras ketang, tambahin aja yang banyak Kemudian bawang gorengnya biar kriuk-kriuk Kemudian kita taruh telur asinnya, jangan lupa Masukkan juga heavy-nya Bagi yang suka heavy itu masukkan yang banyak Nah, kemudian kacangnya boleh satu atau dua Tergantung selera kalian masing-masing Nah, cabai rawit yang suka pedas, tambahkan semua Bukan masukkan satu piring, cabai rawit juga suka pedas Kemudian jangan lupa sosisnya ya Kalau kalian mau pakai sosis ayam bisa, kalau kami pakai sosisnya B2 Jangan lupa juga masukkan Nah, ini yang paling akhir Ini yang paling enak Yaitu Daging yang sudah ditumis dengan kecak manis hitam Kemudian 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 timpakan lagi dengan beras ketannya Agar menutupi si daging-daging dan semua sayur-sayur tersebut Isi dan sayur-sayur tersebut tertutupi dengan rapat Apabila sudah Jangan lupa kita tekankan dulu biar dia rapat Nah, dipizit Ditekan dulu agar rapat Kemudian kita lipat seperti ini Lipatnya itu harus punya teknik guys ya Setelah dilipat ke depan Kita lipat ke samping dan Kita tinggal ikat Ikatnya seperti ini Oke Gampang bukan? Nah, kalau gampang kamu ikuti ya di rumah Kalau kalian mau buat bacang Sampai jumpa 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 Oke jadi proses berikutnya setelah kita selesai ikat kita harus merebusnya pakai air ya nggak biasa lah rebus itu pakai air jadi kita isi air dulu ingat guys jadi sekarang kita akan hidupkan apinya kita akan rebus dulu ayah kenapa sih hai 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 luang ngu ох Gue kalau tekan kainya, iya juga Tentang 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 Masukkan Jadi guys, setelah airnya mendidih, kita akan masukkan yang sudah kita ikat siap tadi Masukkan saja Ya udah, lemparkan aja juga gak apa-apa Oke Dan satu lagi Iya Jadi usahakan dia terendam guys ya Usahakan dia terendam Biar terebusnya itu semua sisinya kena dan dalam-dalamnya juga kena Oke, kalau sudah gini kita tutup dan kita tunggu 2 jam lagi Oke, jadi ini hasilnya sudah kita keluarkan setelah 2 jam kita rebus Dan kita akan ambil satu sebagai bahan contoh Oke, let's go Tentang 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 Guys Tentang Oke, ini dia ya Tentang Tentang Gue ini rambut baru Karena tadi pas masa bacang kita pergi ke Sersalon Gue montong dulu Ini 2 jam Ngapain kita 2 jam Oke, see you guys Ernest Yeah Ke insights Yeah Okay Terima kasih sudah menonton!